Hai shalom shalom salam selamat malam semuanya lama abu tubi al-jamil Pak Hendrik Eri Jendral ihim selamat malam minggu Yesuah haleluya iya habibi lemerian ya habibi ini saya tunjukkan dulu yahud jatuh-jatan nanti ada yang lebih gila lagi perempuan-perempuan pun mereka juga seperti ini lucu dengan kebodohannya itu saya saudara jadi sekali lagi mereka itu memang sangat picik dan sulit untuk cerdas kalau cerdas ya pasti murtad alfa dan omega itu kan abjad Yunani kalau kita A sampai Z begitu ya nah bagaimana kalau misalkan alibat kamu saya permainkan begitu apa yang terjadi nah sekarang baru saja ini tapi nggak perlu kita bahas ya perempuan binal ini sama se-level dengan apa namanya dengan Riva juga nah hari ini baru saja terjadi sangat aduh miris sekali saya dengar itu terus tang hati saya miris saudara manusiawi saya marah tetapi saya ini adalah murid Kristus jadi saya harus tetap mengasihi dan itu bukan munafik kita dengar yang digantung bagi umat katolik karena Tuhan yang telah disembah itu digantung bagi umat katolik dia digantung kalau protestan tidak digantung bagi kalian yang masih menyembah itu hehehehe tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel oke ya perubahlah gereja kalian jadi mesjid karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum Nanti dia bakal bilang ngambil wudhu habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahuakbar enggak ada nggak bisa hahaha enggak ada yang ada soli fardu subhi roh adaini adhani lillahi ta'ala Allah Allah nggak ada soli fardu subhi roh adhani lillahi ta'ala Allah Allah nggak ada nggak ada salah salah pertobaan lah nak hahaha ayolah pertobaan hah yap EP A sac sunset Allah ap b alcohol warfare makan es terus sabar 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 halo domba-dombaku masa iya kalian selama ini dianggap binatang padahal kalian manusia berpikirlah dulu logika kalian bisa ngomong loh bicara halo apa kabar sehatkah kalian masa iya ada satu domba yang tersesat siapakah dia ya ismail karena dipotong sama nabi ibrahim rupanya jadi nabi ismail itulah domba tersesat ada satu domba yang tersesat siapakah dia ya ismail karena dipotong sama nabi ibrahim rupanya jadi nabi ismail itulah domba tersesat yuk bisa yuk asyadu Allahu akbar kapan selesainya bahas agama sebelumnya kapan selesainya bahas agama sebelumnya it's on the ship it's on the ship aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungi gereja aku bawa bluetooth speaker lah aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungi gereja aku bawa bluetooth speaker lah nanti ku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan shalom kata orang nah saudara terus terang Pak Abu Subi Anda sebagai senior perasaan Anda gimana Pak kita bicara perasaan dulu tapi saya mau lanjutkan dulu gak lama kalau kemanusiaan pasti tersentuh dan marah Pak maaf volume Anda boleh naikkan 10% atau 15% oh iya iya saya duduknya gak jauh Pak oh iya kan harus menjaga kegantengan oh iya saya kira kekudusan kalau manusia normal yang tidak mengerti bagaimana pola-pola yang dilakukan kelompok nonono pasti marah tapi saya melihatnya dari sisi yang sedikit berbeda penghujatan dan penghinaan itu memang seakan-akan menjadi menu wajib gak afdol kalau gak menghina karena memang ditulis begitu diperintahkan begitu dan dicontohkan begitu jadi dia gak ngerti Imam Mahdi itu siapa kalau dia baca dengan teliti Imam Mahdi itu adalah yang namanya Muhammad bapaknya juga namanya Abdullah dan dia akan berkuasa serta menimbulkan kerusakan selama 7 tahun Imam Mahdi itu adalah anti-Kris the final battle itu menurut versi mereka dan Isa akan datang kemudian mematakan salib saya gak tahu apa maksudnya mematakan salib kok gak tahu saya gak ngerti apa fungsinya apa dia anggap bahwa Isa itu bilang bahwa gak ada salib ya itu Isanya mereka ya Pak yang tidak mengenal salib karena kan udah langsung ini naik angkot Pak ke sorga nah berikutnya dan membunuh babi aduh gak usah gak usah Isa itu bunuh babi kasih orang menado sama batak habis itu babi kalau orang menado cukup nyanyi lagu natal Pak langsung mati oh iya cukup lagu natal itu babi-babi semua pakai tulisan saya kambing supaya gak dipotong dia jadi manfaatnya apa kalau seorang yang katanya dekat dengan Allah kelima tulor itu datang ke dunia itu hanya untuk bunuh babi kurang panjang ini khayalannya begitu menurut saya ya baik-baik oke lemerian waktu anda singkat ya tahan emosi anda oke perasaan lebih ya ya saya pertama mau nanggapin yang gini Pak yang A.O tadi Pak jadi kan katanya kalau Alpha dan Omega disingkat A.O berarti Tuhan itu Tarsan nah di ayat mereka ada dikatakan juga bahwa Allahnya itu adalah A hilang suaranya hilang dan Marian suaramu hilang suaranya hilang oh B ya dia dengan membara Pak iya dicubit sama Jin Ibrid mega Alpha itu A O itu O jadi Tuhan kok A O Tarzan ngeri ya perempuan pun begitu sama dengan Riva juga seperti itu yang gila lagi ini kan mereka suka cocok homologi ya ipung sama sama kainama juga begitu ada foto orang Yahudi yang pakai apa itu tehilim apa tehilim atau apa itu yang dijidat itu Pak yang kotak itu sama dilingkar tujuh kali itu wah itu lambang Kak kok mirip Kak Ba sudah tinggalkan saja oke sambil nunggu lemerian yang diganggu Jin Kartubi kembali lagi puji Tuhan pada akhirnya si manusia bejat ini apa namanya dari wajahnya itu kan kelihatan jangan-jangan dia ODGC saya gak tahu dari wajahnya itu kayak orang-orang dia normal hanya dia memang punya satu perasaan kebencian yang sangat mendalam ya dan pada akhirnya dia itu ditangkap dan saya tidak tahu siapa yang melapor tapi yang jelas sekarang dia sudah melalui proses hukum tapi jangan sampai kena matre 10 ribu nah itu dia itu yang kita sayangkan itu nanti selesai dengan matre 10 ribu dia kan sudah minta maaf nih bentar ya minta maaf itu gampang minta maaf sama orang Kristen itu gampang sekali minta maaf pasti dimaafkan cuma kan masalahnya sepertinya pihak sana itu tahu pak Kristen itu baik dimaki-maki apapun tidak akan membalas kalau kita menjawab itu menggunakan hak jawab tetapi mereka ini aja tadi di komen komunitas youtube aja yang ikim punya langsung ngomong playing victim ini playing victim gimana ini kan kita ngomong data betul gak pak tidak ada playing victim kalau di kita akhirnya dia minta maaf atas apa yang setelah saya ucapkan atau apa yang sudah saya buat tentang maksudnya agama setelah saya minta maaf karena itu saya sebagai murtese yang berbuat yang berbuat saya ingin meminta maaf atas atas itu dan ini dan itu sebenarnya cuma jok-jok jok-jok sebuah tapi bergerak dan saya telah melanggar umur bergabungan mata beragam bagi sini tidak bergabungan mohon maaf saya tidak ada maksud untuk gimana-gimana untuk menyerang si asli saya saya sendiri juga memiliki teman-teman yang meminta maaf namun akan banyak orang teman-teman saya yang mersus bakal cewa dan saya saya menerima itu karena saya salah maka dari itu sekali saya maka saya ingin meminta maaf seperti itu loh kelakuan mereka saya jijik mendengarnya saya jijik sekali mendengar permintaan maaf yang tidak ada nada ketulusannya ya betul betul dan sekarang dia mengatakan saya tidak bermaksud bagaimana-bagaimana aduh itu ya seperti ini ya betul ya seperti bercandaan dari yang beralasan candaan sampai yang membunuh pun mereka penipu semua loh pak lihat ini ini jurubicara Hamas itu waktu penyerangan pertama kan mereka duluan membantai orang membatu buta tapi jurubicaranya ngomong kami tidak membunuh si Filyan ngeri gak sama dengan videonya itu yang merilis si Hamas iya mereka mau filmkan betul betul nah oke lemerian tunggu ya saya selesaikan dulu sekalian yang kita nah ini memang sudah terkonfirmasi dia sudah di proses hukum cuma ya itu tadi kita ah sudah-sudah ini ya tiktoker ini sampai saya cek semua ada banyak konfirmasi langsung viral memang kalau mau viral coba hujat Kristen aja segila-gilanya tetapi yang ini tumben itu langsung cepat itu tumben ya itu tumben-tumbenan ya dan ini langsung dari Humas Polri ya sudah ngeluarkan bahwa ternyata ini anak muda umur berapa tahunnya 28 tahun bayangkan itu langsung viral selamat ya kamu langsung viral pasti pengangguran iya umur 28 tahun nah kemudian ada yang ini pak sosoknya lihat saya gak keluarkan suaranya ya supaya gak kena klaim dari wajahnya kayak gini lihat kasihan ya jadi jelas memang menghujat dia menggunakan coba ini pakai peci kayak ini kan menampilkan kayak sangat-sangat gak lucu dan malah kelihatan kayak orang bermak apa ya namanya kayak orang autis ya itulah mereka oke lemerian kembali karena lemerian dia normal dia normal betul memang dia sengaja tapi untung yang kamu gitukan itu Kristen pertanyaan saya ya disini ada pertanyaan terakhirnya disini dan saya saya tidak akan mengulangi hal yang maaf saya tidak akan membawa kecuali saya seperti itu lagi saya tidak kerja saya seperti itu lagi saya salah mohon maaf ya memang begitu Pak Heri Pak Heri lupa oh maaf maaf saya ke mute ya saya paling abayas paling bosan akhirnya mengatakan kilaf selalu kilaf memperkosa kilaf semuanya kilaf selesai tetapi kalau yang begini-begini kilaf nanti 10 ribu saja metrenya muncul Murtesa muslim bejat penghujat Kristen ujung-ujungnya berkata saya kilaf ya tapi sekarang coba kalau ditanyakan ini saudara pertanyaannya andai dengan ukuran yang sama oke ya andai dengan ukuran yang sama ada orang menghina menghujat melecehkan nabi junjunganmu padahal bukan Tuhanmu ya dengan cara yang sama apa yang terjadi saya jadi ingat MKJ ya betul saya baca dulu Pak ini cukupkah hanya dengan metre 10 ribu sedangkan menunjukkan fakta-fakta data saja dianggap pelecehannya contohnya sunnah nabi saya pelajari video-videonya sunnah nabi semua berdasarkan kitab suci dan dalil-dalil yang ada lalu di filmkan memang ada kata-kata beberapa yang memang sinisme tapi masih hal yang wajar langsung MUI turun sangat menyedihkan Pak Subi tadi ingat MKC MKC itu sebenarnya yang dibidik adalah karena dia membacakan bahwa itu ada di Quran bahwa nabinya ini sholat di kurungunijin betul Pak dan itu memang ada di kitabnya kok orang-orang itu oon aja gak pernah baca gak ngerti artinya intermelagukan sama seperti saya kalau disuruh nyanyi kokonorotomo lagu Jepang itu saya bisa menyanyikannya dengan bahasa Jepang tapi saya gak ngerti artinya iya betul iya kan nah ini sama aja tapi apa jadinya gak ada cerita matri 10 ribu nabal ada matri 10 ribu itu hanya untuk kelompok mereka tapi ada yang menarik Pak saya pernah ngobrol dengan penegak hukum yang temen saya agak tinggi sisinya tinggi dia bilang begini kadang-kadang kepolisian serba salah menindak di lapangan jaksa pun juga sulit menerima kasus begini kalau yang Islam menghujat oh dia sendiri bilang begitu ya Pak ya kenapa mereka begitu karena mereka mendapat ancaman meng polsek aja bisa dibakar Pak sama kelompok kejunian gitu udah banyak kejadian Pak gitu jadi kalau misalnya yang menghujat nabinya yang ditahan mau diambil mau dibunuh diancem polisinya tapi kalau yang menghujat apa tuh kekristenan kelompok mereka menghujat dan kemudian ditahan misalnya itu berbondong-bondong minta dilepaskan gitu dengan segala macam cara kalau masuk persidangan itu memang si jaksa-jaksa segala macam hakim itu mendapat ancaman emosional ancaman secara tidak langsung ancaman yang sifatnya tidak kelihatan nyata tapi terasa ada ancaman ngapain coba itu yang jubah-jubah itu ikut pengadilannya MKC untuk apa saya saksi mata itu contohnya dengan alasan mengawal mengawal apa yang dikawal berarti dia tidak percaya sama hukum negara ini ya kan ya memang kelompok mereka ini tidak pernah mau terima hukum di negara ini memangnya MKC itu perampok teroris mereka itu ingin bikin negara yang punya hukum mereka dari dulu itu cita-citanya tidak bisa dibantah tidak usah ngomong cita-citanya begitu karena cita-cita besarnya adalah bahwa seluruh penduduk bumi harus bersahadat itulah yang junjungannya katakan jadi mereka merasa terpanggil dan wajib punya kewajiban untuk menjalankan titah itu apapun caranya jadi dimanapun kelompok mereka melakukan entah peperangan entah apa selalu akan membawa agama Pak omong kosong gak ada politik atau apa itu gak ada sekarang Palestina Hamas itu mereka itu membawa agama buktinya apa selalu ada passwordnya yang diomong selalu mereka menyerbu sholat dulu pakai password passwordnya Pak Pak sudah tahu kan memang begitu bagi mereka tidak ada pertempuran wilayah atau apa enggak wilayah direbut itu untuk diislamkan itu cita-cita mereka wajib wajib hukumnya yang Bapak katakan tadi saya kan saksi mata saksinya MKC dan jaksa malah hakim mengatakan saudara bukankah ini penistaan mengatakan Muhammad itu Raja Jin dan karena dikurumunijun saya bilang ketika sholat dikurumunijun itu ekstual atau tidak oh iya memang tertulis loh salahnya dimana salahnya dimana bingung dia memalukan dan saya langsung mengatakan gini ya harap dimaklumi karena sekarang dia ini Tuhannya udah beda dia udah percaya Tuhan Yesus kalau kami saya juga heran sebagai orang Kristen loh ini Nabi sholat kok dikurumunijun gitu kan karena di tempat kami kalau kami berdoa jennya lari itu banyak saksi loh Pak sampai di live sama Pak Lubis ya bukan di live ya disiarkan di Youtubenya dia kalau kami berdoa jennya lari karena di mata kami dan ajaran kami jen itu setan mereka diem loh Pak setelah saya live talk show dengan sahabat saya Ustadz Miftah Kul dia mengatakan ternyata disana tuh ada berbagai jen ada jen kafir ada jen mu'min dan lain sebagainya oh begitu bahkan makanannya jen itu saya baru tahu ya itu sisa-sisa makanan gitu tulang tulang tulang-tulang sisa makanan gitu jadi saya tertawa dia juga tertawa juga gitu kan ya itulah kalau kita bicara secara nalar ya oke tadi Lemerian sempat kepotong Lemerian oh iya iya oke Pak tadi saya mau katakan gini Pak kalau tadi dia mengatakan bahwa apa Alpha dan Omega disingkat itu AO terus katanya itu adalah Tarsan ya berarti AO itu kadang-kadang sebutan buat ini buat apa tuh minuman keras ya bisa juga ya bisa juga ya udah pakai AO deh gitu loh itu berarti minuman keras Pak itu kan bodoh sekali wong AO jadi AU oke lanjut iya padahal di ajaran mereka dikatakan juga bahwa sesembahannya itu al-awal dan al-akhir dan kalau dijadikan dalam bahasa Yunani sama aja jadinya Alpha dan Omega ya berarti dia mengakui dong bahwa si Sweeti itu Tarsan kan gitu satu yang kedua kalau yang masalah Ismail menjadi nabi karena dipotong oleh Ibrahim yang saya tahu tuh kalau dipotong itu modar bukan jadi nabi yang namanya dipotong itu pasti mati masa dipotong terus jadi nabi saya bingung dia gimana dan di ayat mereka pun juga dikatakan bahwa yang diturunkan kitab itu adalah Ibrahim Lesak dan Yaakub nah saya juga bingung tuh kenapa Ismail bisa jadi nabi di mereka nah itu juga sampai sekarang saya gak paham juga tuh mungkin nanti Bang Abu Subi bisa menjelaskan untuk sebentar itu ya dulu Pak nanti kita lanjutkan ya ini hanya orang cari viral ya jadi dia itu orang bodoh tapi saya tahu saya yakin masa dia gak tahu sih kalau itu sangat bahaya tapi pada akhirnya setelah ditangkap dia jadi tikus basah udah biasa seperti itu ya tetapi ya oh iya satu lagi Pak ya dari penyataannya orang tadi emang jelas Pak itu jelas banget bahwa dia itu sebenarnya tidak mengerti tentang ajarannya jadi emang tujuannya hanya untuk melakukan penghujatan karena apa yang disampaikan dia itu ya yang tadi kayak dititakan oleh Bang Abu Subi apa Abu Subi tentang apa nanti ada apa namanya Imam Mahdi itu kan mengkontor sendiri omongan dia sebenarnya gitu emang tujuannya emang untuk menghujat aja dan untuk menghina gitu dia gak ada intelek sama sekali Pak kalau dia ditanya kamu menghina-hina Tuhanku nah sekarang ya sudahlah saya harus tahan-tahan ya Pak Jun silahkan ya Merian coba aja tanya sama mereka siapa yang membunuh Imam Mahdi siapa Pak bisa itu buku mereka kok ya 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 di buku nah kalau untuk masalah Ismail Ishak ya memang ada dua cerita yang berkembang sejalan dengan waktu ya ulama-ulama awal ya mufasir-mufasir awal itu dia menceritakan bahwa yang dipilih untuk dikorbankan adalah Ishak tetapi begitu sudah menuju ke jamannya jalan lain adalah Ismail jadi ada dua pendapat tergantung melihat yang tahun berapa ulama siapa nah sebenarnya gini Bang saya bukan masalah siapa yang dikorbanin ya di ayat mereka sendiri dikatakan bahwa yang diturunkan kitab itu Ibrahim Ishak dan Yaakub gak ada Ismail ya juga bingung makanya bisa jadi Nabi dari mana gini gini tolong dimengerti juga masalah kata-kata diturunkan kitab itu bukan berarti dikasih buku tuji gak selalu begitu ya gak selalu begitu tapi diturunkan risalah istilahnya risalah itu adalah petunjuk nah kumpulan petunjuk itu kalau dibukukan namanya kitab jadi kadang-kadang kalau diturunkan kitab itu bukan berarti kayak buku gedebuk gak selalu begitu Quran aja diturunkan bertahap ya jadi bukan langsung gedebuk dari langit gluk gitu enggak bertahap selama 22 tahun 21 tahun ya nah ini menurut cerita tradisi Islam yang ada Islam klasik ya nah jadi kalau dikatakan mendapat kitab-kitab mendapatkan kitab itu bukan berarti mendapat buku pak tapi bisa mendapatkan risalah atau mendapat petunjuk ya petunjuk kalau ditulis dinamakan musaf musaf kalau dikumpulkan jadi kitab gitu pak ini kebiasaan narasi Islam klasik pak cuman orang berpikir banyak yang berpikir bahkan dari mereka terutama bahwa memang nabi-nabi itu dikasih kitab masing-masing jadi ada kitab daud ada kitabnya Abraham gitu misalnya dan mereka mengatakan oh itu milah Ibrahim karena mendapat risalah begini-begini mereka ikuti masalahnya pembuktian atas risalah dan kitabnya mereka itu gak ada pokoknya ikuti dengerin percaya karena melawan ulama itu sama aja melawan nabi melawan nabi sama melawan Allah jadi namanya ulama ustaz itu gak pernah salah di mata mereka gak pernah salah karena sebagai pewaris nabi jadi kalau menyalahkan ulama sama aja menyalahkan nabinya kalau menyalahkan nabinya itu sama aja menyalahkan Allah siapa yang mendengarkan nabi sama aja dengan mendengarkan Allah sejajar itu pak ceritanya dan sebenarnya itu juga lucu sih bang sebenarnya sedikit tambahan sebenarnya juga agak lucu sih karena di ayatnya dia juga dikatakan sebenarnya yang mau wariskan itu kan keturunannya dari sang nabi gak boleh ke orang lain ada ayat di Quran mereka ya memang bahkan sahabatnya pun tidak boleh menurunkan yang boleh menurunkan dari keluarganya silahkan bang berbicara tentang isa ya kita dengarkan yang satu ini yang jelas begini loh saudara banyak orang islam itu mengatakan oh kitab suci kami mengatakan begini itu urusanmu tetapi ya maaf kalau saya secara pribadi tidak bisa percaya kenapa dari timelinenya saja ini yang selalu saya tunjukkan dan saya ulang-ulang itu gak apa-apa karena masih banyak orang bebal lawang Kristen itu lahir abad pertama dan abad-abad kedua sampai kelima itu kitab suci nya udah fik ke seluruh dunia dan ajarannya konsisten kami itu konsisten tentang siapa yang akan dikorbankan isaq atau ismail itu konsisten nah disana aja gak konsisten berubah-rubah cerita aja ngomong isaq ada ismail mereka bertentangan sendiri dalam hal itu selalu mengatakan mereka mengklaim bukan kebenaran saya tidak percaya itu karena bagi saya itu klaim yaitu menyempurnakan katanya sempurnakan betul ya kalau menyempurnakan ada ceritanya nah oke pertama itu pak ya sebelum diceritakan hal kecil saja sementara saya lagi nyelesaikan amsal kan belum selesai disini Salomo lalu disini menjadi Sulaiman disini ada bukti-bukti arkeologianya dan lain sebagainya salah satunya adalah tembok ratapan disini bukti arkeologianya Salomo apa raja disini disebut nabi sementara cerita Salomo disini menjadi Suleman ceritanya menjadi seperti Aladin itu sudah jelas banyak hal lah pokoknya saudara ya ujuk-ucuk mengatakan oh imamahdi segala macam segala macam nah kayak gitu ubah semua oke itu bisa panjang tetapi intinya kan sadar dirilah banyak hal disini yang buat saya ya buat saya itu absurd sekali Yesus menjadi Isa diserupakan dan lain sebagainya lalu mereka itu pak dengan GR-nya mengatakan kalian mengklaim Nabi kami jadi Tuhan siapa yang mengklaim Isa ini kami gak mengakui ini sebagai Yesus kalian yang maksa ada beberapa orang yang memang salah paham karena pengetahuannya belum belum luas banyak orang kisah menganggap Isa ini adalah Yesus kenapa saudara kalau Isa diklaim sebagai Yesus nah itu pihak muslim yang menganggap ini adalah Yesus betul gak Pak Subi jadi gini Pak dari Islamnya yang mengklaim Isa tidak lama Pak Isa diklaim sebagai Yesus nah sementara kisahnya Isa itu sama dengan bidat Basilides di abad ke-2 sampai ke-5 kurang lebih itu bidat cerita bidat 2-3 2-3 2-3 ya betul 2-3 kurang lebih dan sekarang bicara tentang Allah dan sebagainya karena saya bisa melanjangin mereka dari sejarah mereka Pak betul mereka Pak kalau bicara sejarah Pak amburadul nah sekarang kata Allah saja disini di Alkitab kami pakai Allah itu beda dengan Allahnya kalian kalian kan Allahnya ada SWT-nya suruh kembalikan Pak padahal bukan beda sekarang kalau kembalikan oke nyoh ambilan sekarang kembalikan semua nama-nama nabi kami nanti disini tinggal apa itu loh sementara disini menghina-hina Yesus dan lain sebagainya dijadikan mainan oke Pak Abu Subi silahkan ya jadi gini yang pertama buat yang di live chat dan yang mendengarkan ya di Arab sana di hijah sana waktu itu arti kata Isa itu ada dua ada dua yang menganggap jadi Kristen Arab juga memanggil Yesus sebagai Isa Al-Masih ya tetapi orang muslim bukan mengatakan Al-Masih dia mengatakan tidak pernah orang Islam mengatakan Isa Al-Masih Isa Al-Masih itu hanya Kristen yang mengatakan karena dia sebagai Mesias di Islam tidak dikenal kata Mesias Pak dari situ saja sudah bisa dibedakan cuman para begodar-begodar di Indonesia ini begitu blow onnya tidak bisa melihat ini padahal di kitabnya itu ada dan di kitabnya itu tidak ada Isa Al-Masih Pak adanya Isa Al-Masih enggak ada cari saja Isa Al-Masih yang ada terjemahannya kemenat dalam burung Isa Al-Masih suka-sukanya mereka lah mereka terjemahkan ke si macam-macam tapi kalau di bahasa aslinya tidak pernah ditemukan Isa Al-Masih yang ada Isa Al-Masih jadi ini sudah menunjukkan dua oknum yang berbeda memang betul dari ceritanya saja sudah berbeda karena Isa Al-Masih itu hidup zaman Musa dia ini adalah keponakannya Musa dan Harun ibunya Isa Al-Masih adalah Siti Mariam yang merupakan kakak daripada Musa dan Harun begitu Pak jadi tidak sama dengan Isa Al-Masih versi Kristen Isa Al-Masih versi Kristen itu walaupun di Arab sana dan ditulis dalam Alkitab berbahasa Arab yang namanya Alkitab Bulmukodas mau itu versi Syria maupun versi Koptik itu semua sama isinya dengan Alkitab kita perjanjian lama perjanjian baru sama tidak ada bedanya karena itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan disitu dikatakan zaman dulu Isa Al-Masih nah untuk mencegah terjadinya pengaburan dan kebingungan maka nama Isa Al-Masih yang merupakan nama tradisional Yesus di Arab itu mulai ditinggalkan dan kembali kepada nama Ibraninya Yesus Hamasyah begitu ceritanya Pak cuman begoder di Indonesia ini begitu blow on nya kekeh gitu loh yang jelas orangnya berbeda silsilah nasabnya berbeda perbuatannya juga gak dijelaskan apa-apa bahkan dicerakan cerita aneh-aneh bikin burung ngomong waktu masih bayi memerintahkan buah kurma untuk menunduk supaya ibunya bisa makan penuh dengan dongeng dari kitab-kitab apoklipa jadi kalau dikatakan menyempurnakan iya menyempurnakan agama-agama pagan dan kepercayaan bidat dikumpulin jadi satu karena disitu akan bisa kita ketemu model keagamaan hellenisme kita akan ketemu dengan model keagamaan zorwaster kita bisa juga ketemu dengan model keagamaan pagan arab yang dewa namanya hubal atau hubal hanafi mandayan nanti nanti pak nanti pak hubal itu diadopsi oleh kaum mandayan di utara sana dekat Mesopotamia karena hubal itu di Mesopotamia itu menjadi dewa babel dewa babel ada hilal bin sehar lambangnya apa bulan sabit plus bintang itu udah dari zaman dulu dan semua di arah di arab sana menyebut apapun agamanya menyebut namanya Tuhan ya jelas lah Tuhan Tuhannya Islam Tuhannya berhala Tuhannya Kristen jadi Tuhan secara generik itu dipanggil dengan nama Allah nah sama Muhammad itu di apa ya kayak diambil tapi ditambahin subhanahu wa ta'ala SWT tidak ada orang Kristen di arab yang bilang subhanahu wa ta'ala tidak ada tidak ada gitu mereka selalu bilang Hashem atau Adonai Yahweh hanya dibawa oleh Yahudi Hashem Adonai itu juga dipakai di Kristen Arab jadi memang sudah weda tidak ada garis benang merah penerusan ajaran ajaran langit istilahnya langit antara kelompok RT6 ini dengan kelompok Kristen tidak ada tidak ada benang merah yang melanjutkan atau yang meneruskan ajaran itu karena semua orang Kristen di dunia tahu bahwa setelah Yesus semua tertutup selesai sudah kita hanya menunggu akhir zaman tapi di mereka tidak oh kami menyempurnakan Kristen karena Kristen sudah merubah-rubah kitabnya oleh para pendeta para rabi-rabi menulis dengan kemauannya sendiri itu kan kata kitabnya pernah gak dikonfirmasi kepada orang Kristen gak pernah karena pasti ditolak ya itu makanya para begoder di Indonesia itu yang gak ngerti apa-apa cuman seperti burung bio terhadap apa yang dikatakan ulama-ulamanya inilah contoh produk yang tadi itu yang ditangkap itu contoh produknya jadi tepat yang seperti kita bilang lihatlah hasilnya kamu kenali Tuhannya dari kelakuan orangnya ya betul ya itu betul betul oke saya mau jawab dulu gini loh saudara saya tunggu 5 menit ya kalau kamu gak masuk tak tendang ini lon daripada cuma buang sampai sekarang saya begitu terutama yang ini nanti kata hedah itu kan kamu kayak meremehkan ya dari pertanyaanmu ini menunjukkan level akademismu masih rendah sekali nanti ketika dijawab lompat-lompat lompat-lompat ini lihat nanti lompat topik yang lain apakah Yesus itu Allah kamu gak usah tanya kamu gak usah tanya kamu gak percaya kamu kan menghina-hina sekarang kamu masuk saya tunggu 5 menit tapi sambil saya jawab pertanyaan yang yang ecek-ecek ini pertanyaan yang sangat-sangat itulah mereka Pak ya hanya dididik menjadi kayak Beu muslim-muslim ini pertanyaan yang sama itu nyebar kemana-mana gak bisa analisa udah dijelaskan sekarang saya menjawab lagi tapi saya gak jawab sama kamu karena itu kan kamu itu kan Beu mau dijawab apa-apa pun ya cuma ngomong kemampuan kamu Yahudi kamu Yahudi sudah makan belum kamu Yahudi kamu Yahudi ini udah malam loh kamu Yahudi kamu Yahudi cuma itu ya saya tunggu sambil menjelaskan ini kamu masuk kamu gak masuk kamu tak blok ya bicara tentang ini terlalu remeh dan menjadi manusia-manusia Beu hanya mengulang kata-kata pendek tuh lihat lompat lagi lompat lagi ke sana kemari gitu ya sodara tentang Antioquia itu aduh tapi sekali lagi saya tidak menjawab untuk dia karena dia manusia bodoh yang gak butuh jawaban tetapi untuk anggap aja PA ya bentar Pak bentar Pak ini buat dia ya kalau kita baca tarikh ya Al-Quran tertua yang diakui oleh muslim sedunia tertua itu adalah Al-Quran top dan disamarkan panjangnya cuma 32 surah 114 nya dapat dari mana tuh jawab tuh don't love jawab tuh kitabmu kalau kamu jagoan gak akan mampu Pak gak tau oke kita tinggalkan dia sodara-sodara ini juga pengetahuan untuk kita semua ya banyak muslim itu terbodohi dan dibodohi bahwa Kristen itu ciptaan palus berdasarkan kisah para rasul 11 ayat 26 mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar orang sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu disebut Kristen nah Kristen itu berasal dari kata Christianos leksikalnya ya Christianos yang artinya adalah pengikut Kristus ingat di Antioquia pengikut Kristus tapi bodohnya mereka mereka langsung mengatakan itu ciptaan Paulus mereka gak ngerti bahwa kitab kisah para rasul itu yang menulis adalah Lukas yang menulis kisah para rasul ini adalah dokter Lukas menulis kepada Teofilus dan ini adalah buku keduanya kisah para rasul yang ditulis pertama adalah Injil sinopsis Lukas menceritakan dari kelahiran kehidupan kematian kebangkitan kenaikan sampai turunnya roh kudus saksi mata oke saksi mata Yesus bukan katanya 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 yang nulis Lukas tetapi jauh-jauh hari berapa puluh tahun sebelum Lukas menuliskan ini kata Kristen adalah pengikut Kristus bahkan sebelumnya menjadi jalan Tuhan ini lihat saudara Markus 9 ayat 41 ini adalah kata Yesus sendiri nih kata Yesus sendiri mengatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena namaku saudara sebentar ini lalu tak kasih link lagi masuk ya masuk kesini kalau kamu tapi jangan lupa pakai pampers ya karena nam sorry aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus ia tidak akan kehilangan upahnya pengikut Kristen follower of Christ itu Kristen jadi Yesus lah pencipta Kristen itu sendiri dialah Kristen dialah Kristus gitu loh saudara jadi saudara tidak akan berkembang mereka karena mereka tekstual termasuk manusia iblis yang satu ini ya ya nah ya sesuai yang tertulis kita kan ikut sesuai yang tertulis original text original text di alpha itu A omega itu O jadi tuanku itu A O Tuh saudara ya apa bodoh diumbar itu tekstual kasihan mereka semua ya oke Lonely kamu pengecut dan udah lebih 10 kali kalau ada di jangan-jangan dibuang dulu pak saya mau sedikit beri pencerahan silahkan jadi gini pak ini tadi Anda mengatakan jawaban saya jangan lari pret-pret lah itu omongan kamu jawaban saya kenapa dari 3-2 bisa jadi 114 surah jawab dulu kamu gak bisa jauh kamu gak tau sejarah di agamamu oh itu kitab-kitab para ulama itu kamu yang cuman apa ya ya cuman masuk-masuk jadi begoder begitu ya memang gak mungkin tau kamu kamu tanya ulama gak bakalan kamu diceritain yang sesungguhnya karena itu memalukan ya itu jelas sama pertanyaan ini sama pertanyaan kenapa dari ya benar pak biarin aja itu gak usah dijawab pak kenapa dari musafnya Usman ya dengan Quran jamannya jala lain kenapa ada penambahan harokat harokat itu siapa yang nulis itu satu kedua apa haknya usman untuk membakar musaf musaf itu tulisan sahabat nabi ibnu masud dari aisyah dari hapsah itu ditulis langsung disalin dari ucapan nabimu kenapa si usman ini dengan mudahnya membakar semua bayangkan sementara sekarang yang namanya rambut aja katanya dikawal sama tujuh pesawat tempurlah segala macam ini cuman rambut loh belum ketahuan rambutnya siapa tapi mungkin gak itu ya kamu yang katanya turun dari Allah dari Lohmah itu kamu gak bisa jelaskan kenapa usman itu punya hak apa dia nabi apa dia dapat perintah dari jibril apa dapat izin dari Allah sehingga dia menuliskan versinya sendiri mau ngomong tentang sejarah Islam ayo sama saya ayo tunggu abis-abisan cukur bulu kemaluanmu kalau sudah tunggu ya karena itu persembahan yang sempurna dia bilang harokan untuk memudahkan kenapa narasinya Quran Kufa itu beda dengan narasinya kurvan Mekah ayo jawab ayo jawab dia lari-lari lari-lari gak ngerti apa-apa tapi biasanya dia memutar balikan dibilang kita ini dan udah red lah gimana pak sudah ya saya blok ya ini manusia gak berguna dibuang aja pak buang aja ya ke septic tank gak ada gunanya selalu begitu kalau ada muslim masuk itu selalu begitu maaf ya saudara-saudaraku banyak kok muslim yang cerdas saya tahu banyak cuma banyak gelandangan youtube kayak begitu lebih banyak gelandangannya pak ya betul lebih banyak gelandangannya selalu membuat kerusakan umat yang merusak bumi itu mereka pak betul yang lucunya gini bang abu dan pak ikim yang lucunya gini mereka selalu dibangga dengan original text sedangkan mereka sendiri aja sejarahnya hafalan dari mana original textnya kalau dari hafalan kan begitu apa yang dibanggain original textnya gitu bahkan waktu di tahun 1924 itu sarjana sarjana al-azar itu sudah melakukan penelitian dan banyak sekali mereka menemukan hasil-hasil kuno untuk merekonstruksi Al-Quran tetapi si Arab Saudi karena dia yang modalin bilang oh jangan kita pakai hafalan hafz padahal hafz itu sudah dikenal sebagai penipu hadisnya semua maudu tidak ada hadisnya maupun tarihnya dipercaya orang karena isinya lebih parah daripada Ibnu Abbas dongengannya lebih parah hadisnya tidak terbukti tidak ada ditolak semua tapi hafalan Qurannya dipakai nah masuk akal bagaimana kalau orang sudah dikenal sebagai tukang bohong hafalannya dipakai iya dan maksudnya kalau mereka bangga original text itu dikuasai oleh wahabi yang merasa paling benar yang merasa paling suci itu takfiri modern itu ya kalau lo lo gak bakal ngerti itu istilah istilah iya kalau diskusi gini kan misalnya kita diskusi turun dengan mereka oh kalian gak bisa baca Arab orang asa Arab juga gak ada original text benar apa sih susahnya belajar bahasa Arab dan susah itu benar bang kan gitu kan yang lebih utamanya kan gitu bang apakah bisa diandalkan kan gitu kenapa mereka itu gampang menghapal Al-Quran ini rahasianya ya karena itu dalam bentuk secara bahasa Arab itu dalam bentuk untayan puisi jadi gampang seperti lagu pak makanya mereka itu apa tuh menyanyikannya ya tilawah mereka itu karena menyanyikannya sehingga gampang diingat anda kalau mengingat tulisan anggap aja tulisan 10 baris dengan tulisan 10 baris yang sama tapi dilakukan mana yang lebih gampang anda ingat yang dilakukan iya betul itu otak kiri otak kanan dan itu kan sudah digunakan metodenya di Cina kalau kita nonton film-film zaman dulu kan kalau mereka mengapal sambil muter-muter pal sambil dinyanyikan kan iya dinyanyikan jadi jadi kebanyak memang muslim Indonesia yang begitu naifnya terhadap kitabnya sendiri anda harus pelajari betul-betul dengan sumber-sumber dengan tulisan-tulisan ulama terdahulu baru anda bisa lihat itu seperti apa semekitabmu makanya banyak yang sudah membelajar Islam sampai dalam akhirnya apa gak percaya dia bilang ini gak mungkin kalau Allah itu seperti ini Allah maksudnya yang maha besar yang mencipta begini-begini kok seperti ini ceritanya konyol sekali akhirnya apa mereka meninggalkan begitu nabinya mati aja ratusan orang murtad sampai dibunggui sama Abu Bakar itu udah dari awal pertama saja udah banyak yang murtad dan banyak cerita-cerita orang orang yang murtad bahkan penulis penyalin Quran aja murtad kenapa dia bilang ini kan gue tambah-tambahin kalimatnya tapi nabinya kok lupa masa nabi lupa dengan wahyu dia makin gak percaya ini dia meninggalkan Islam dia kabur ke Mekah dari Madinah begitu nabinya menyerbu Mekah dia dicari-cari gitu dicoba dilindungi sama Usman bin Afan akhirnya sahabat-sahabatnya ini yang membantai orang ini itu udah cerita klasik dari Islam semua orang tahu begitu jadi terlalu banyak eksposisi yang sangat tidak masuk akal itu tutupi jaman sekarang udah gak bisa udah jaman internet bos bukan jaman 100 tahun yang lalu jaman internet bisa di cek and cross cek kebenarannya kalau Alkitab itu punya manuskripnya tulisan tulisan-tulisan awal itu masih terjaga sampai sekarang disimpan di museum Anda mau buka kitab Yohanes ada mau buka sampai Ruth pun ada mau kitab kejadian aslinya ada apa yang kurang nikmat apa lagi yang kalian dustakan hai muslim yoh berbicara tentang ini berbicara tentang hafal menghafal apa kata Tuhan kalau dulu bangsa Yahudi bahkan sekarang masih ada saya masih ingat diceritakan orang Yahudi itu bisa hafal pentatuk lima kitab Musa sampai titik komanya dan mereka belajar sejak kecil itu ada tetapi setelah di dalam kekristian menghafal bukan sesuatu yang wajib ngapain dihafal susah-susah sekarang tinggal klik ketemu semua tetapi bukan berarti menghafal itu tidak penting bukan yang terpenting menghafal bukan seluruh kitab susinya apa gunanya sebab Tuhan mengatakan apa nih lihat perhatikan nih saudara muncul lagi nih ganti kulit ada cicak ganti kulit buang aja Yesaya 29 ayat 13 perhatikan saudara perhatikan Ustadz Taslim juga gitu udah tua masih manual dia menghina-hina siapa yang bisa hafal sampai paus itu suruh hafal tapi ada yang menghafal pertanyaan saya kamu hafal gak mbah kalau kamu hafal mbah kamu hafalkan nanti yang sebelahnya ngecek kebenarannya Al-Qurannya saya tidak percaya ada yang bisa sampai titik komanya kalau orang Yahudi saya percaya gak ada gak ada kalau ngomong hafal berapa jus pendek yang dihafal betul kalau hafal dia menghafal dia menghafal tutup mata lalu sebelahnya ngecek Al-Quran ada gak nah sekarang bicara soal hafal menghafal ini kata Tuhan dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya tok dengan apa datang mendekat dengan mulutnya sebentar jadi saudara silahkan ada menghafal tapi yuk jangan ngecek-ngecek kami ya karena menghafal itu kemampuan terendah manusia dengan mulutnya saja dan memuliakan aku dengan bibirnya dengan bibirnya banyak bibirnya kalau udah kearap-arapan itu dipikir sudah rohani sekali ya padahal hatinya menjauh daripadaku maka dari itu biar perempuan ditutup kayak lempar diembat diperkosa banyak dan ibadahnya perhatikan ini ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang yang jadi anda bangga-bangga menghafal kami tidak Tuhan kami malah mengecam kamu cuma hafal tok tapi cuma mulutmu tok nanti ketika pengangkatan ketika pengangkatan di surga tiba-tiba mereka kaget cuma mulut yang naik ke atas Petrus tanya lu mulutnya siapa aku gak tahu udah kembalikan lagi kayak gitu ya jadi seperti itu malah kecaman yang cuma menghafal tok silahkan anda bangga-bangga kan tapi yang menghafal itu hasil produk ipteg apa gitu ya terhadap kemanusiaan apa ternyata yang hafal-hafal ini juga cuma mengatakan cuman gini mereka itu semua itu adalah perintah manusia ya si nabi nabinya diajarin sholat atau apa katanya ya katanya itu sama jibril nabinya gak pernah ketemu atau ngobrol sama Allahnya kok gak pernah itu dia gak pernah semua itu jibril sang ajudan itu aja udah gak masuk akal ya oke pertama gak masuk akal ada apa enggak kalau menurut saya sih gak ada nah baik beda dengan Kristen Kristen itu bicara tentang kitab suci Alkitab itu ingat dikecam kalau soal menghafalkan karena itu hanyalah perintah manusia tetapi di kami itu ibaratnya antara ranting dan pokok dari pohon itu setiap peranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap peranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak yang tidak berbuah dipotong yang berbuah saja dibersihkan karena kamu membesi firman terus dan seterusnya nah ini dia di dalam kekirsenan firman Tuhan ayat-ayat kitab suci itu bukan untuk sekedar dihafal bahkan bukan untuk dihafal tetapi apa tinggalah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa yang menghina Yesus itu saat ini kamu bisa tertawat ini nanti di akhir hidupmu kalau engkau tidak terlambat saudara engkau tidak dapat berbuat apa-apa dan kata ranting dan pokok anggur ini kalau mereka kan tekstual pak kayak perempuan iblis tadi ya mengatakan itu alfa dan omega itu A dan O itu A original teks alfa dan omega alfa itu A O itu O jadi Tuhan kok A O A nah itulah mereka bodoh-bodoh dan sepertinya terdidik seperti itu nah sementara di Kristen itu ini hanya bisa dinilai secara rohani ini figuratif figurasinya apa pokok indah ada sastranya gitu loh saudara ya ini barang siapa tinggal di dalam aku sorry jika lo kamu jadi gini sama halnya anda kalau hanya hafalan to cuma mulutnya to barang siapa tinggal di dalam aku iya sorry barang siapa tidak tinggal di dalam aku iya dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar nah inilah pengertiannya jikalau kamu tidak tinggal di dalam apa firmanku tinggal di dalam kamu sorry jikalau kamu tidak sorry saya kok tergesa-gesa ini jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya oke jadi itulah intinya kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal di dalam kita maka kita berbuah banyak kalau dihafal tok buatan manusia ya seperti ini saudara hanya hafalan manusia saja hanyalah perintah manusia saja yang dihafalkan ini dikutip juga oleh Yesus bangsa ini memuliakan aku percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia pak disana ada perintah Tuhannya untuk menghafal gak pak yang setau bapak dimana disana disana gak ada itu perintah manusia perintah nabi perintah manusia betul ya jadi bahkan hadisnya atau kurannya tuh gak boleh dituliskan waktu awalnya begitu begitu ya ampur begitu jadi suruh ngapalin nginget-nginget gitu pak setahu saya dari Tuhannya sendiri suruh menghafalkan atau enggak pak enggak jelas perintah menghafal atau tidak menghafal karena semua itu kan nabinya yang ngomong Tuhannya gak pernah ngomong sama manusia ya betul gak pernah ya betul gitu semua itu melihat Jibril menurut mereka ya tapi siapa yang pernah melihat Jibril gak ada waktu nabinya menerima wahyu juga gak pernah ada yang melihat mukjizat gak punya apa lagi hmm gak ada mukjizatnya gak ada kalau mukjizatnya ada itu berarti sudah terberita ke banyak daerah Yesus merubah air menjadi anggur dalam seketika menjadi viral di daerah itu hmm bukan cuman orang tertentu aja yang tahu karena dilakukan di depan umum dan menjadi pembicaraan Lazarus dibangkitkan dari kematian di depan mungkin puluhan orang keluarganya masyarakat dan semua melihat hal yang sama jadi menjadi perbincangan karena menjadi perbincangan pengaruhnya besar nah ini yang ditakuti oleh kaum Yahudi makanya orang Yahudi membenci karena apa kalah setting sama Yesus habi-habinya itu kalah gitu kalah populer gitu loh ya betul ntar habi-habinya waktu itu dengan kepopulerannya mereka menjadi kaya ya sebenarnya sebenarnya kenapa mereka benci Yesus karena faktor duit dan popularitas gitu Yesus tidak mau terima bayaran bahkan dia menyuruh orang itu meninggalkan hartanya dibagikan ke orang miskin bukan untuk dia dan semua mujijat Yesus itu terkonfirmasi oleh banyaknya pasang mata yang melihat dari awal sampai akhir nah nikmat apa lagi yang tidak kau dusakan hai muslim ya jadi gini ya bangsa ini memulihkan aku dengan inilah hai orang-orang munafik benarlah nubuat Yesaya tentang kamu siapa itu yang tadi pak hanya hafalan manusia yang ini tadi ya yang dikatakan tadi ya perintah manusia yang hanya dihafalkan lalu bangsa ini memulihkan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia disini lebih lengkap lagi yang dihafalkan jadi beda sekali saudara kalau kami disuruh menghidupi bukan menghafalkan dan yang luar biasanya kitab suci kami itu tuliskanlah 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 selalu kata kalau saudara ketik disini tuliskanlah tuliskanlah kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa sejak zaman Musa tuliskanlah 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 tuliskan tuliskanlah tuliskanlah dan sampai wahyu tuliskanlah luar biasa ya nah kalau Yahudi tentang pentatuk hafalkanlah hafalkanlah enggak ada setahu saya itu enggak ada yuk kita buktikan saya belum pernah ngetik hafalkanlah hafal sementara sabar ya saya belum pernah ngetik serius hafal eh salah lagi sebentar hafalkanlah nah klik oh enggak ada enggak ada dari penjajaran lama sampai baru hafalkanlah tidak ditemukan tidak ada tidak ada tuh karena disuruh tuliskanlah oke ya tuliskanlah menarik ya hafal 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 ada kata hafal nah yang satu tadi pak teguran tadi bangsa ini ya bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia hanyalah perintah manusia yang dihafalkan wah luar biasa apa kesan lemerian dalam hal ini ya jelas pak bahwa segala sesuatu itu memang harus dituliskan supaya tetap terjaga pak kalau cuma dihafalin ya kita mana tahu itu benar-benar sama apa enggak dengan originalnya apalagi kalau udah dihafalin ngaku-ngaku ada original text itu lucu pak original text dari mana hafalan lah pakai ada original textnya namanya udah text text itu kan tulisan ya lemerian lemerian anda tadi minta bertanya ada enggak kata hafalkanlah terus terang saya deg-degan loh belum pernah ngetik hafalkanlah baru kali nol ternyata akhirnya luar biasa luar biasa iya 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 sebenarnya pak iya bang bisa enggak sertifikat rumah kamu itu dihafalkan itu enggak bisa lah enggak ada tertulisnya enggak dipakai bang iya kalau kita mau jual rumah harus sertifikatnya ada cuma hafal doang nomor kode serinya yang percuma iya gimana coba kalau oh ini saya punya sertifikat udah saya hafalin ayo ditolak sama itu badan pertanahan disuruh pulang orang gila itu tertulis raja-raja membuat perintah itu pasti tertulis dekret itu tertulis ya kan jadi menulis apalagi abad ketujuh itu bukan barang baru benda-benda yang ditulis sih seperti kertas itu udah banyak abad ketujuh loh peradaban manusia sudah maju nah ini yang membuat pertanyaan saya ngapain lu nulis di tulang binatang di batu aduh emangnya abad prasejarah dimana orang tuh masih tinggal di gua enggak kan abad ketujuh loh abad ketujuh tuh orang tuh sudah punya satu sistem manajemen ekspedisi pengilihan barang yang sangat maju abad ketujuh tuh bukan abad yang orang enggak ngerti apa-apa kecuali dibikin cerita seakan-akan orang tuh enggak ngerti apa-apa nah itu beda iya dan begini bang logikanya bang emang iya waktu ngebantuin si Khadijah itu apa perdagangan ditulisnya di tulang juga kan enggak bang saya rasa enggak enggak lah apalagi Ibu Taurup gimana kamu mau dagang kalau buta huruf ayo gimana nyatetnya enggak enggak kalau buta huruf betul-betul buta angka bang saya ada ada kayak gitu bang kalau angka dengerti bang kalau huruf enggak enggak paham kalau duit ada ada di Jawa saya ketemu udah mba-mba enjim-jim gitu ya pak dia buta huruf tetapi kalau sama duit dia tahu pak oh iya iya itu ada iya kan bener kan tetapi kalau bicara soal buta huruf kita belajar sama kainama ya kita dengar dulu beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf atau tidak tidak beliau orang cerdas bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota setiap lengkungan huruf itu beliau hafal beliau hafal beliau hafal dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat berapa huruf itu dan beliau dipercayakan itu beliau buta huruf enggak enggak orang beliau ucapkan tapi menulis dan apa membaca membaca tidak bisa beliau buta huruf enggak enggak orang beliau ucapkan tapi menulis dan apa membaca tidak bisa itu namanya buta huruf sekarang gini logikanya Pak Ikim beliau buta huruf tetapi menulis apa dia tidak buta huruf tetapi menulis dan membaca tidak bisa iya misalnya gini Pak Ikim misalkan saya nih buta huruf nih ditulisin sama Pak Ikim bonsayur dibilang ayat saya percaya aja bentuknya kayak gini ini dibilang ayat sesuai dengan yang saya omongin saya percaya padahal itu isinya bonsayur kangkung 2000 beli apa berapa gitu Pak Ikim gitu ya baik ini saya sapa dulu ada bangkai nama belum apa itu bin Atang shalom bangkai nama shalom Pak General woi luar biasa bentar lah ditahan dulu ya ditahan dulu lanjut lanjut bangkai itu hanya menunggu saja kapan di kuburnya oke sebentar ini saya mau cari ini kok gak ketemu oke jadi dari mereka juga pro kontra ya sampai siapa Buya Sakur Buya Sakur itu juga kita bilang bawa ke reskrim kaya Tegus Basah silakan bagaimana mereka mau mengerti jika tidak diterjemahkan Pak nah kan bahasa mereka Indonesia mereka lucu kita disebut umat terjemahkan umat terjemahkan loh Al-Quranmu itu apa gak diterjemahkan gitu loh iya itu dia Pak bagaimana mereka bisa mengetahui dan mengerti itu isi Al-Quran kalau tidak diterjemahkan disitulah kebodohan-kebodohan mereka itu yang ditularkan kepada kita mungkin pikirnya kita juga ini kayak profil itu yang hanya nge-wak-wak saja mereka tidak sadar bahwa dia sendiri itu membuka kelemahan yang ada pada dirinya kita disini bukan soal bukan tidak penting ya kita mengetahui bahasa asli tetapi bukan itu tujuan kita kan yang tujuan kita itu di Al-Quran diterjemahkan untuk dimengerti dan dipahami apa maksud dan tujuan Alkitab ini ditulis tidak seperti mereka mereka kan tidak rum dia punya kejadian-kejadian itu cerita sekarang masalah A tiba-tiba kok pindah ke D dari D pindah ke C naik ke B jadi tidak 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 sinkron dengan ayat dari atas sampai ke bawah tidak seperti Alkitab diterjemahkan itu bahwa kita mempunyai judulnya itu apa berikop daripada Alkitab yang dibahas dalam Alkitab itu tidak dikatakan bahwa seperti Al-Quran itu ditulis hanya satu ayat saja diterjemahkan nah mereka mengambil Alkitab itu hanya per ayat saja tidak tidak mengerti yang apa namanya tadi perikop dari bacaan itu jadi memang susah Pak kalau kita mau bandingkan pengertian kita yang Kristen yang sudah apa namanya digital kita pakai mereka pakai manual jadi mereka itu kayak anak SD yang disuruh membaca belajar membaca itu at tambah L al jadi K I TB itu Alkitab jadi itu mereka tidak tahu itu apa yang dia bahas jadi itu saja yang saya dengar tadi Pak pembicara ini yang saya bisa tambahkan silahkan jadi baik terima kasih jadi mereka perlu cerita saudara-saudara yang muslim please lah gak usah bilang kami umat terjemahan lu kok lucu loh kok bilang umat terjemahan sekarang kalau saya tunjukkan begini saya balik lagi kamu juga umat terjemahan ini lihat ini apa kalau Anda mengatakan terjemahan itu seolah-olah lebih rendah kemudian Anda menuduh itu tidak asli ini apa bisa gak kamu juga umat terjemahan kalau Anda mengatakan membangga-banggakan original text jangan diterjemahkan ini lihat banyak terjemahannya loh ini text 1 text 2 ini ya lihat nih banyak terjemahannya tapi tidak sebanyak Kristen kalau Kristen itu ribuan bahasa kenapa Tuhan kami ahli bahasa oke dan faktanya Anda juga diterjemahkan ini Grasia Spanyol dan seterusnya ini lihat oke jadi lucu jangan melucu lah kalau gak lucu gitu paham ya saudara jangan seperti itu terus bicara tentang original text kekristenan saya kasih tunjuk saudara ya saya tunjukkan saudara-saudaraku bahkan baru saja saya mendengar kok bisa-bisanya ya orang muslim itu mengatakan wah Kristen itu pendeta-pendetanya gereja menyembunyikan original text saudara waduh memalukan sekali saya tunjukkan maka dari itu Kristen itu cerdas disini aplikasi saja ini lihat ini aja aplikasi gratis saudara Hebrew and Greek interlinear ini lihat dari saudara cara bacanya lalu akar katanya dan seterusnya ada lengkap luar biasa kata per kata maka dari itu menghafal itu gak penting bukan yang terpenting yang terpenting bagaimana kita bisa mengeksegesa mengatakan apa yang Alkitab katakan itu jauh lebih penting maka dari itu orang-orang penghafal ke penghafal itu antara lain jadi bodo boleh ngalingu kayak kebo antara lain ini ya tuh antara lain ini saudara jadi tuhan kok aow aow tuh udah perempuan bejat lagi sama dengan ini juga saudara ya lihat dia hanya ngoceh-ngoceh masih menyembah itu hehehe tolong pulangkan persis orang hahaha tuh kok kayak siamang birahi ya Pak Abu Subia jadi sangat menyedihkan baik saudara-saudaraku mari kita berdoa untuk bangsa ini memang menyedihkan ya sampai seperti yang dikatakan Pak Khotbah 3 ayat 16 di tempat pengadilan tidak ada pengadilan itu yang terjadi tapi kita bersyukur ya pada akhirnya si Murtesa itu sudah ditangkap dan sebetulnya begitu banyak penghujatan terhadap Kristen tidak perlu delei aduan kalau memang aparat keamanan itu betul-betul nasionalis banyak sekali kenapa mesti nunggu gitu aparat kan mesti langsung turun para penghinap terlalu banyak tetapi disana mengatakan wah playing victim tidak kami tidak jemen baik sebagai sebelum closing statement saya beritahu saudara ya saudara suaraku yang muslim terutama berdasarkan apa kata ustaz dan pengajar kalian sendiri sebetulnya kalian tidak perlu kok menghina-hina kami karena ingat kalau kalian menghina nanti kami akan menggenapi apa kata Al-Quran jangan mencacimaki sesembahan orang lain gitu loh sesembahan mereka nanti nanti kamu akan dibalas lebih lagi intinya begitu ya tetapi ingat saya baca asbabul nujulnya itu untuk para penyembah berhala dan itu memang kelakuan sejak waktu awal-awal di agamamu kan cuma kalau kami kan bukan penyembah berhala tidak seperti asbabul nujul anda maka dari itu kami tidak akan membalas dengan makian dan serupa tetapi kami menjawab ketika menjawab tadi sudah ada yang komen wah playing victim loh dijawab kok playing victim nah sekarang saya supaya elok saudara untuk mendapatkan pahala cukup bunuh cicak antara lain membuang kotoran di lantai membunuh cicak pahala ini bagus pertanyaannya saya tadi lupa jelaskan jadi ada hewan malah kalau dibunuh dapat pahala diantaranya cicak itu hadis bukhari dimana nabi s.a.w. mengatakan membunuh cicak mendapatkan 100 pahala makanya Aisyah punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak dan ulama membahas khusus masalah itu orang yang membunuh cicak dengan pukulan pertama mati dapat 100 pahala orang yang memukul sampai berapa kali maka akan mendapatkan dosa kalau ditanya kenapa itu hikmah dari Allah kita tidak perlu tahu kenapanya karena memang Allah memerintahkan seperti iseng amat tolongnya iseng amat iseng amat tolongnya jadi kangen sama palidaras ya gitu wah wah ya jadi gini Pak lemirian sebentar Pak palidar enggak live enggak lagi sibuk lagi sibuk dia bang oh berangkat ya oh ya lanjut Pak ikim lanjut Pak ikim tadi ditanya loh kok bunuh cica dapat pahala ya itulah apa tadi dikatakan misterinya Allah ya nah kalau enggak ada jawaban kasihan cica dan kasihan muslim-muslim yang ada di Belanda kalau ada Pak Rene dari Belanda sempat ngomong di Belanda enggak ada cica di rumahnya terutama enggak dapat pahala enggak dapat pahala itu dia kemudian yang lebih lagi saudara enggak perlu menghina-hina kayak kayak manusia-manusia bejat ini enggak enggak perlu jangan nanti Anda apa namanya menjatuhkan diri Anda sendiri ya enggak perlu ya sampai tertawa nah itu enggak bisa enggak ada enggak ada enggak bisa enggak ada dong enggak ada kamu lahir abad keberapa enggak perlu enggak perlu menghina-hina jadi kayak orang sinting kayak begini tuh ini orang bermutu ini Pak enggak bermutu 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 ya ya oke tidak perlu menghina-hina kayak gini masih banyak lagi ini ini Hesti ini Pak ini ceritanya ini saya pernah masuk di rumah itu saya kasih kacau juga sampai saya di kick oh dia namanya Hesti Hesti saya bilang ini Hesti ini ini Hesti ini apa sapi berdina yang lagi berah sama sumah si kambing jantan marah dia sama saya tadi jadi kick oke jadi mereka cuma bisa menghujat juga kalau mau cari pahala enggak usah susah-susah kiku-kiku aja malam Jumat Assalamualaikum Wabarakatuh pesanku untuk teman-tanku semuanya ini kan malam Jumat jangan lupa nanti ngaji ya ngaji Al-Quran yajinan maupun pahlil bagi yang bisa pahlil dan yang paling penting jangan lupa kiku-kiku sama Sami atau istrinya ya karena konon kabarnya kalau kita kiku-kiku di malam Jumat itu pahalanya seperti membunuh seribu orang kafir enak kan kita tinggal kiku-kiku sama suami atau istrinya sendiri tapi pahalanya sama dengan membunuh seribu orang kafir enggak usah perang-perang enggak usah bunuh-membunuh pakai pedang cukup pakai kiku-kiku enak kan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh walaupun saya mendengarnya dengan jijik ya saudara serius saya jijik sekali tetapi ya itu loh saudara ternyata banyak cara untuk mendapatkan pahala sekali teplok cicak dapat pahala mencambuk cicak dan seterusnya kasihan itu cicak dan kiku-kiku di malam Jumat bayangkan hubungan seks saja otaknya membunuh Yahudi saya heran kok bisa seperti itu oke sebagai closing statement Lemerian silahkan oke terima kasih semuanya oke sebagai closing statement saya saya ingin mengatakan bahwa ya kita sebagai Kristen dan aku ajak patut berbangga diri pak karena budaya kita ternyata memang jauh lebih maju dan lebih terbukti kebenarannya daripada mereka kan gitu saya juga ingat sebuah candaan ada yang mengatakan bahwa banyak ngafal banyak lupa nah makanya hal yang paling bener itu ya dituliskan karena sejarah pun dikatakan karena dikatakan dalam sejarah pun pak tertulis dalam sejarah pak bukan dihafal oleh sejarah pak kan gitu iya semua tertulis iya tertulis dalam sejarah bukan dihafal oleh sejarah kan gitu ya jadi untuk kaum penghafal ya anda sudah tertinggal jauh dari orang Kristen ya jadi silahkan anda mempedalamlah hajaran anda supaya saat ditanyakan tentang ajaran anda anda bisa menjawab dibandingkan sibuk dengan ajaran orang lain karena para project pun sekarang sudah mulai mempelajari ajaran anda jadi marilah tingkatkan kualitasmu kaum penghafal gitu aja pak ikim lanjut baik oke sebelum ke Abu Subi bangkai nama bin Atang ada closing statement silahkan ya terima kasih pak ikim saya hanya heran pak ya ini yang seperti heran pak heran ya maksud saya begini ya pak ini yang banyak mereddy kalangan-kalangan umat-umat seberang ini RT6 ini pak ini sekolahnya tinggi-tinggi ya kenapa otak dan pikirannya itu gak terbuka seperti itu dia tidak berpikir bahwa kenapa membunuh cicak itu kok bisa dapat pahala cicak bisa nyemburkan api loh pak waktu Abraham Ibrahim di bakar itu dia itu dia pak yang saya maksudkan kok cicak bisa nyemburkan api itu otaknya ini berfungsi atau tidak ini sekolah tinggi makanya jangan heran kalau bang killer itu makin galak sama muslim dibunuh lanjut pembunuh killer ya itu dia pak saya saya ini saya untung pak saya ada saya beruntung sekali itu bahwa saya disertai dengan akal pikiran sehat sehingga saya bisa membedakan bahwa guru saya mengajarkan saya ini apa tujuannya apa maksudnya guru saya mengajarkan begini tapi di mereka itu ustadz yang mengajar iya oh iya iya tidak berpikir bahwa ustadz ini mengajar ini benar tidak apa yang dia katakan saya ini percuma sekolah kalau saya hanya katakan iya betul itu ini janji sorga apa semuanya itu gak masuk gak kepikiran kalau mereka itu pak yang lebih utama lagi pak ya yang tidak terpikirkan oleh mereka kenapa binatang bisa mengajarkan kita beragama pak ya itu yang tidak terpikirkan oleh mereka kok kenapa ini dalam dalam kitab suci kok binatang yang menulis-menulis kitab suci kok saya percaya kenapa bukan manusia yang manusia itu dipercaya disitulah saya juga berpikir begitu pak kenapa mereka tidak bisa berpikir seperti saya dan sama-sama saya manusia sama-sama makan nasi sama-sama makan sayur saya kira begitu pak baik puji Tuhan terima kasih bangkit bangkitlah ya ya jadi gini kalau kalau kita harus melihat ya kalau menilai suatu agama itu itu kita gak usah pakai gak usah pakai apa ya emosi dulu di atas dengan akal ajarannya dan perintah-perintahnya masuk akal apa enggak kalau sudah masuk akal besar kemungkinan agama ini benar nah untuk memastikan kebenarannya itu dilakukan dengan iman jadi ada pernyataan dari hati nuranimu jangan dibalik jadi apa kata isi hati main jeplak ternyata begitu dilihat secara nalar ini ngaco semua nah kalau bisa membalik situasi kamu akan lebih paham dan kamu bisa memutuskan kenapa karena hanyalah Yesus Juru Selamat tidak ada yang sampai ke Bapak tanpa melalui Yesus ingat baik-baik tuh celim ya bukan perbuatan kita sampai jungkir balik membawamu ke surga makanya Allah bilang Insya Allah tapi orang Kristen sudah punya kepastian sepanjang kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita secara kontinu melakukan pertobatan jadi maksudnya gini kalau kita sudah bertobat jangan diulangi jadi kalau ada yang bilang oh kalau sudah dibaptis berarti semua oke aku bebas bikin apa aja itu namanya Kristen goblok atau orang bodoh yang ngomong seperti itu ya menjadi orang Kristen memang mengasihkan kenapa karena kita itu dekat dengan Tuhan kita dan kita perasakannya itulah bedanya kita 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 tidak perlu jungkat jungkit olahraga ya bagikan kaum-kaum berhala itu yang menyembah-nyembah batu bikinan manusia bangunan bikin manusia tidak perlu kita ala kita ada di mana-mana transcedent tidak perlu suatu arah yang khusus itu namanya berhala berarti benar sesembahannya adalah benda itu benda buatan tangan manusia nah itulah bedanya jadi berbahagialah kamu yang mendengar firman dan melaksanakannya shalom shalom puji Tuhan sabar ya sebagai penutup saya ini ya muslim please deh jangan mempermalukan diri dan kalau ngomong itu mikir tapi kayaknya mereka gak punya otak nih untuk mikir nih kosong atau gimana saya gak ngerti ya saya mau jawab dengan data jangan asal jeplak ini siapa ya bondowani bondow cuma wanita tapi gak pakai otak itu kan jadi bodo saudara ya ini dia menjawab sama si rap ya perlakuan Yahudi pak di mute pak muncrat sampai sini sorry sorry lupa aduh mukaku basah semua ini oke baik saya bacain perlakuan Yahudi ke Israel kayak mana kami muslim toleran gak pernah meludai dan sebagainya objektiflah kurang kayak mana lagi saudara saya tuh pernah diludai orang islam loh bahkan mau dibunuh sekarang kamu bilang gak diludai tetapi menghancurkan gereja selain itu nih lihat sampai wali kotanya dia dia gak meludai tetapi mengambil potensi untuk tangga tangan untuk mengebut gila gak lalu di Cilegon itu lebih mudah cari diskotik karena disana gak boleh berdiri gereja bertahun-tahun betul pak abu suwi sangat tahu di Cirebon ini lihat ya ini bang mengatakan di Cilegon gak ada gereja tapi satu RT ada enam diskotik nah itu dia itu lebih apa ya daripada meludah nyegel gereja juga ya betul betul ya jadi saudara-saudaraku mari stop lah menghina-hina karena ada cara lain kok yang tidak tidak harus dengan menghina tadi ya kiku-kiku di malam Jumat itu sama dengan membunuh Yahudi enak kan sedap kan gak perlu perang-perang ya gak perlu bohong-bohong dan seterusnya jadi saudara terima kasih untuk baris krim di Medan ya sudah nangkap manusia bejat satu ini dan sebetulnya masih banyak hal hujatan-hujatnya yang gak perlu pengaduan karena orang Kristen itu gak cemen karena seringkali mereka ketika menghujat Kristen mereka merasa dakwah tetapi ketika dijawab disclaimer termasuk klarifikasi mereka bilang penistaan jadi sangat menyedihkan sekali tapi walaupun bagaimanapun juga saudara mari Tuhan Yesus itu luar biasa Tuhan kita dasyat Bapak Ibu lihatlah orang menghina-hina dengan sebuah kebanggaan semu palsu tidak berguna tetapi Yesus Tuhan kita Elohim Yahweh Adonai Adonai sejak zaman Yesaya sudah mengatakan dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat kepadaku oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya saja memuliakan aku dengan bibirnya saja padahal hatinya menjauh daripadaku betul kan dan ibadahnya lihat saudara ibadahnya perhatikan hanyalah perintah manusia dengan berbagai tata aturan yang dikecam oleh Tuhan yang dihafalkan garis bawah itu dihafalkan satu-satunya ayat dihafalkan yang ada terima kasih tidak ada di Alkitab itu hafalkanlah hafalkanlah tidak ada tapi apa tuliskanlah kita sudah membuktikan lemerian betul ya sudah jadi lemerian nanti kemana-mana pede termasuk saya gak ada kata hafalkan yang ada tuliskanlah check and recheck bahkan disana Tuhanmu nyuruh hafalkan enggak saya bertanya ada enggak perintah Tuhanmu dihafalkan kenapa dihafalkan oke kemudian saudara mari bapak ibu saudara sekalian 2 Timotius 4 ayat 2 lemerian bisa baca sebagai penutup supaya saya terkesan oke 2 Timotius 4 ayat 2 beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran ini tidak gampang yang bagian ini sabar dan ngajar karena yang kita ajak itu bagikan keledai sedangkan keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama tetapi 1400 tahun pertanyaannya itu itu terus dijelaskan nanti lompat 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 abu subi mengatakan kayak si amang birahi itu kan sangat menyedihkan baiklah bapak ibu saudara sekalian terima kasih untuk kebersamaannya terima kasih pak subi bangkai nama lemerian rock yang setia baik hati dan rajin menabung terima kasih sama-sama semua thank you thank you ilmunya thank you semua untuk bersamanya Tuhan berberkati saya Heri dari channel IKIM Iman Kristen Indonesia menjawab sofi ya teman-teman sekalian kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana para apologet Kristen membongkar kedok-kedok daripada para muslim polemikus atau islam polemikus gitu ya teman-teman dimana hari-hari ini ya khususnya di Indonesia rame sekali kita ayo kita dukung Palestina ayo kita berikan mereka semangat ayo kita kutuk Israel ayo kita kutuk Sionis dan lain sebagainya atas peperangan yang terjadi di sana gitu tetapi hari-hari ini Morteza kan Morteza kan sedang menghina Kristen gitu gak seheboh itu gitu padahal ini terjadi di bangsa sendiri bangsa Indonesia yang orang-orang seperti Morteza ini mengancam pluralisme di Indonesia ini mengancam umat beragama untuk saling apa namanya bermusuhan untuk saling serang dan lain sebagainya isu agama kan sangat sensitif nah kita ini sebenarnya sedang menghadapi masalah yang serius di bangsa ini seperti kasusnya Morteza ini dia hina orang Kristen coba dengar apa yang dia katakan itu teman-teman ya dia bilang salib itu adalah punya PLN katanya kembalikan ke PLN itu tiang listrik katanya baru dia bilang orang Kristen itu adalah kambing dia bilang dia mengikuti lagi bunyi kambing dan lain sebagainya coba perhatikan deh dia menghujat orang Kristen seperti itu teman-teman nah pertanyaan saya adalah dalam situasi seperti itu dimana suara-suara daripada yang selama ini berbicara tentang kedamaian di Palestina bagaimana kita mengurusi kedamaian di Palestina sedangkan di bangsa sendiri saja kita abaikan kedamaian itu banyak orang-orang di orang-orang Kristen Indonesia yang terdiskriminasi oleh sikap dan karakter seperti Morteza ini teman-teman ya gak mudah teman-teman kita ini terlalu abai gitu loh menurut saya sangat-sangat abai dalam situasi seperti ini seharusnya ketika ada masalah intoleransi seperti yang dilakukan Morteza ini kita bersuara layaknya ketika kita menyuarakan kedamaian di Palestina atau bahkan kita harus lebih lagi bersuara lebih tegas lagi menuntut pemerintah dan lain sebagainya ini negara lain yang sedang dalam apa namanya sedang dalam ketidaknyamanan lalu kita juga belum tahu yang mana yang benar-benar yang salah kemudian kita bersuara free-free Palestina maka nuntut pemerintah lagi ini di bangsa sendiri intoleransi teman-teman coba pikirkan deh apakah Morteza ini adalah kasus yang baru pertama terjadi tidak itu adalah rentetan daripada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang terus terjadi sampai di Morteza ini orang Kristen ibadah dipubarkan gereja mau dibangun ditolak sekolah Kristen juga ditolak semua yang berkaitan dengan Kristen ini hari-hari sedang diusahkan untuk ditolak semuanya orang itu yang berkata free-Palestina 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 bangsa Indonesia sendiri saja sedang dalam keadaan kacau kenapa kita tidak bilang free-Indonesia 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 daripada model-model manusia seperti mereka nah ini teman-teman yang menjadi perlindungan bagi kita boleh-boleh saja kita bersuara tentang isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina di Israel dan sebagainya tetapi jangan juga kita melupakan peristiwa yang terjadi di bangsa kita sendiri yang justru lebih membutuhkan perhatian kita ya baristi namberdeka tiba-tiba kita hancur bagaimana apa yang kita pikir apa yang kita kemudian mau katakan ya mari teman-teman kita berjuang untuk isu kedamaian dimanapun ya entah itu di bangsa sendiri di negara lain dan dimanapun ya jadi mari kita tetap konsisten menurut saya kita tetap konsisten ya karena kalau enggak kita hanya orang-orang yang hanya pandai membual ya lalu mengabaikan bangsanya sendiri oke teman-teman itu yang bisa saya sampaikan ya mohon maaf mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan didengarkan oleh teman-teman mohon dimaafkan ya mari kita terus belajar mari kita terus berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi ya kita akan bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan ini biarlah kiranya firman Tuhan yang kita baca ini menjadi pedoman dalam hidup kita dan berkata kita semua Shalom selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Let my money show Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!